Tren kenaikan jumlah penumpang berharus balik tahun ini seperti apa Riki? Kalau berbicara soal trennya memang sudah terjadi peningkatan yang signifikan Agung dalam 2 hari ini pada tanggal 24 dan tanggal 20 April 2023. Jika kita bandingkan kalau kemarin pada tanggal 24 total penumpang yang berangkat dari stasiun Solo Balapan sekitar 4.800 penumpang yang berangkat. Tapi kalau untuk hari ini agak sedikit menurun hanya ada 4.100 penumpang yang berangkat dari stasiun Solo Balapan. Tetapi dalam 2 hari terakhir ini memang terjadi peningkatan yang signifikan jika kita bandingkan selama masa Angkutan Lebaran dari tanggal 12 April hingga tanggal 3 Mei. Kalau dari tanggal 12 April itu memang sampai ke tanggal 24 jumlah penumpang yang berangkat dari Solo Balapan hanya ada sekitar 1.000 ataupun 2.000 penumpang saja. Tetapi dalam 2 hari terakhir ini terjadi peningkatan yang signifikan seperti yang saya sampaikan tadi mencapai angka 4.000 bahkan hampir 5.000 penumpang yang akan berangkat dari Solo Balapan. Untuk itu PT KAI Daop 6 Yogyakarta yang juga menaungi stasiun Solo Balapan hari ini memang menyiapkan 111 kereta api jarak jauh yang akan memberangkatkan penumpang untuk menuju beberapa destinasi favorit yang menjadi tujuan para penumpang yaitu seperti tentunya Jakarta, Bandung dan juga Surabaya. Keberangkatan ini nantinya akan menggunakan 11 kereta api dan juga termaksud 3 kereta api tambahan yaitu Argo Lawu yang menuju ke Jakarta dan juga Dwi Pangga yang akan menuju ke Jakarta sehingga memang terjadi tren peningkatan. Tetapi kalau untuk saat ini di momen saat ini memang sudah baru saja berangkat kereta api Argo Lawu sekitar 10 menit yang lalu untuk melayani penumpang yang menuju ke daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Sementara itu kalau kita berbicara soal arus balik di stasiun Solo Balapan jika kita bandingkan dengan tahun lalu memang di tahun ini terjadi peningkatan yang signifikan secara akumulasi keseluruhannya itu terjadi kenaikan 43% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun ini memang diprediksi akan ada 440 ribu penumpang yang berangkat dari Solo Balapan kalau tahun lalu sekitar 330 penumpang yang berangkat dari Solo Balapan. Artinya memang pada masa angkutan lebaran 2023 di arus balik terjadi peningkatan 43% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk itu memang ada beberapa antisipasi yang akan dilakukan oleh PT KAI 6 Yogyakarta yang menaungi stasiun balapan. Di antara yang tadi seperti yang saya sampaikan penambahan 3 kereta api tambahan yang menuju ke Jakarta dan juga Bandung. Kemudian juga ada penambahan kursi yang kami lihat tadi di beberapa ruang tunggu ini ditambah kursi untuk bisa melayani ataupun meningkatkan kenyamanan daripada penumpang. Selain itu juga ada beberapa personil ataupun petugas tambahan yang dikerahkan dan juga penambahan jumlah porter untuk bisa melayani para penumpang ataupun pemudik yang ingin berangkat dari Solo. Sementara itu kalau untuk ketersediaan tiket di stasiun Solo Balapan ini terkonfirmasi 93% tiket sudah habis terjual Agung dan juga Pemirsa. Kalau untuk menuju ke Bandung dan juga Jakarta memang tren ini akan terus terjadi mulai dari tanggal kemarin bahkan dari tanggal 24 April sampai tanggal 23 Mei itu sudah habis terjual 93%. Untuk itu memang PT KAI sendiri memang merekomendasikan untuk para masyarakat yang ingin mencari tiket ini bisa memantau terus aplikasi KAI Akses untuk bisa melihat adanya kemungkinan refund ataupun pembatalan pembelian tiket dari penumpang yang lain sehingga di tanggal tersebut kemungkinan tiket tersebut masih bisa dibeli. Ataupun alternatif lain misalnya ada fitur connecting train yang ada di aplikasi KAI Akses yang direkomendasikan dari PT KAI. Aplikasi tersebut, fitur tersebut nantinya akan mempermudah para pemudik. Misalnya kalau saya dari Solo Balapan ingin ke Jakarta ke Lumpoyangan tiketnya sudah habis di aplikasi tersebut, di fitur tersebut nantinya akan mempermudah kita. Kita merekomendasikan kita untuk transit dulu misalnya di stasiun terdekat, nanti dari stasiun terdekat tersebut akan diarahkan ke Lumpoyangan. Intinya sama-sama sampai ke Jakarta, hanya saja fitur tersebut mempermudah untuk proses transitnya. Sementara itu kalau untuk sekarang syarat keberangkatan kereta di stasiun Solo Balapan ini masih sama dengan seperti keberangkatan di stasiun lainnya. Itu diwajibkan untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Sementara untuk yang berusia 12-17 tahun ini diwajibkan untuk vaksinasi dosis kedua. Agung Baik, Riki, tapi di belakang Anda meskipun Anda sebut itu ada ribuan, belasan ribu, tapi tampaknya sepi di belakang Anda. Di mana sebetulnya titik kepadatannya, Riki? Kalau untuk hari ini memang sudah terpantau lengang, hanya saja memang keberangkatannya ini dipredisi akan padat pada jam-jam siang hingga sore hari, Agung. Kalau untuk pagi ini hanya ada beberapa KA yang berangkat, dan baru saja seperti yang saya sampaikan di awal live tadi, baru saja berangkat yang menuju Argo Lawu, KA Argo Lawu yang menuju ke Jakarta. Sementara dipredisi siang hari nanti, ataupun menuju ke sore, akan terpantau padat, Agung. Baik, terima kasih Riki Harhat bersama Juri Kamera Chandra Gian melaporkan langsung dari stasiun Solo Palapan.